bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan dunia takjub perancang garuda pancasila ternyata cucu nabi muhammad s.a.w. demikian judulnya kawan saya bacakan dari media online fraktakini.info dunia takjub perancang garuda pancasila ternyata cucu nabi muhammad s.a.w. warga masyarakat banyak yang tidak mengetahui bahwa perancang lamban negara indonesia garuda pancasila s.a.w. adalah seorang habib atau cucu dari nabi muhammad s.a.w. yaitu habib hamid al-qadri s.a.w. lahir dengan nama syarif abdul hamid al-qadri atau al-qadri adalah seorang habib jurya rasulullah s.a.w. yang sangat berjasa dalam perjuangan kemerdekaan indonesia asal pontianak dan sangat dicintai dan dibanggakan oleh masyarakat kalimantan barat s.a.w. yang lahir dengan nama syarif abdul hamid al-qadri bu putra sulun sultan pontianak ke-6 adalah perancang lamban negara indonesia garuda pancasila yang kita gunakan sampai hari ini hal ini membuktikan umat islam tak mungkin anti pancasila bahkan perancang lamban pancasila justru keturunan arab merupakan ahlu baik atau cucu rasulullah s.a.w. saat sultan habib dua menjabat sebagai menteri negara sonder portfolio dan selama jabatan menteri negara itu pula dia ditugaskan presiden sukarno merencanakan merancang dan merumuskan gambar lambang negara tanggal 10 januari 1950 dibentuk panitia teknis dengan nama panitia lencana negara dibawa koordinator menteri negara sonder portfolio sultan hamid dua dengan susunan panitia teknis muhammad yamin sebagai ketua ihajar dewan toro ma paleopesi muhammad nasir dan rm ngabihi purubacak caraka sebagai anggota panitia ini bertugas menyeleksi usulan rancangan lamban negara untuk dipilih dan diajukan kepada pemerintah merujuk keterangan bung hatta dalam buku bung hatta menjawab untuk melaksanakan keputusan sidang kabinet tersebut menteri priyono melaksanakan sayembara terpilih dua rancang lamban negara terbaik yaitu karya sultan hamid dua dan karya emyamin pada proses selanjutnya yang diterima pemerintah dan DPR adalah rancangan sultan hamid kedua karya emyamin ditolak karena menyertakan sinar-sinar matahari dan menampakkan pengaruh jepang setelah rancangan terpilih dialog intensif antara sultan hamid kedua sukarno dan muhammad tak terus dilakukan untuk keperluan penyempurnaan rancangan itu terjadi kesepakatan mereka bertiga mengganti pita yang di cengkram garuda yang semula adalah pita merah putih menjadi pita putih dengan menambahkan semboyan bin neka tunggal ika pada tanggal 8 popularis 1950 rancangan final lambang negara yang dibuat menteri negara RIS sultan hamid dua diajukan kepada presiden sukarno rancangan final lambang negara tersebut mendapat masukan dari partai masyumi untuk dipertimbangkan karena adanya keberatan terhadap gambar burung garuda dengan tangan dan bahu manusia yang memegang purisai dan dianggap bersifat mitologis garuda Pancasila yang diresmikan 11 popularis 1950 tanpa jambul dan posisi cakar masih di belakang pita sultan hamid dua kembali mengajukan rancangan gambar lambang negara yang telah disempurnakan berdasarkan aspirasi yang berkembang sehingga tercipta bentuk raja wali yang menjadi garuda Pancasila dan disingkat garuda Pancasila presiden sukarno kemudian menyerahkan rancangan tersebut kepada kabinet RIS melalui Muhammad Hatta sebagai perdana menteri AG Pringgodikdo dalam bukunya sekitar Pancasila terbitan Departemen Pertahanan dan Keamanan pusat sejarah ABRI menyebutkan rancangan lambang negara karya sultan hamid dua akhirnya diresmikan pemakaiannya dalam sidang kabinet RIS atau RIS ketika itu gambar bentuk kepala raja wali garuda Pancasila masih gundul dan tidak berjambul seperti bentuk sekarang ini inilah karya kebangsaan anak-anak negeri yang diramu dari berbagai aspirasi dan kemudian dirancang oleh seorang anak bangsa sultan hamid dua menteri negara RIS presiden sukarno kemudian memperkenalkan untuk pertama kalinya lamban negara itu kepada khalayak umum di hotel Des Indes Jakarta pada tanggal 15 Februari 1950 penyempurna kembali lamban negara itu terus diupayakan Kepala burun raja wali garuda Pancasila yang gundul menjadi berjambul dilakukan bentuk cakar kaki yang mencekram pita dari semula menghadap ke belakang menjadi menghadap ke depan juga diperbaiki atas masukam presiden sukarno pada tanggal 20 Maret 1950 bentuk akhir gambar gambar lamban negara yang telah diperbaiki mendapat disposisi presiden sukarno yang kemudian memerintahkan pelukis istana dulu lah untuk melukis kembali rancangan tersebut sesuai bentuk akhir rancangan menteri negara RIS sultan hamid dua yang dipergunakan secara resmi sampai saat ini masa akhir untuk terakhir kalinya sultan hamid dua menyelesaikan penyempurnaan bentuk final gambar lamban negara yaitu dengan menambah skala ukuran dan tata warna gambar lamban negara di mana lukisan otentiknya diserahkan kepada Haji Mas Agung Yayasan Idayu Jakarta pada 18 Juli 1974 sedangkan lamban negara yang ada disposisi presiden sukarno dan foto gambar lamban negara yang diserahkan ke presiden sukarno pada awal poplari 1950 masih tetap disimpang oleh istana kadria Pontianak dari transkrip rekaman dialog sultan hamid dua dengan Mas Agung tahun 1974 sewaktu penyerahan berkas dokumen proses perancangan lamban negara disebutkan ide purisei Pancasila muncul saat sultan hamid dua sedang merancang lamban negara dia teringat ucapan presiden sukarno bahwa hendaknya lamban negara mencerminkan pandangan hidup bangsa dasar negara Indonesia di mana sila-sila dari dasar negara yaitu Pancasila divisualisasikan dalam lamban negara Sultan hamid dua wafat pada tanggal 30 Maret 1978 di Jakarta dan dimakamkan di pemakaman keluarga kesultanan Pontianak di Batu Layang Sunder, Wikipedia, dan lainnya nah demikian saudaraku terkait masalah sejarah ya lambang Garuda yang mungkin banyak orang tidak tahu mantap, 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 mantap bagikan videonya kawan semoga ini ada mempatnya Merdeka NK Harga Mati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh